Jadi benar, memang kami, Pores Jakarta Selatan, telah menerima laporan polisi. Perihal kabar laporan besi. Jadi benar, memang kami, Pores Jakarta Selatan, telah menerima laporan polisi. Yang dilakukan oleh Dede Gunawan, FHMH, yang pada saat itu dia menjadi lawyernya dari Saudari Hefi. Saudari Hefi tersebut adalah mantan istri dari Saudara Halilintar. Bapak Halilintar. Beliau melaporkan karena anaknya yang bernama Mungoropar, anak dari pernikahan antara Pak Halilintar dengan Hefi, tidak mendapatkan pengakuan dari Pak Halilintar dan tidak diberikan nafra. Itu tentang laporannya berapa? Untuk laporannya sendiri, tanggal 7 Oktober 2019. Dan laporannya masih kami proses, masih dalam proses penyelidikan. Sudah ada pemerintahan sakit seperti itu? Gimana? Sudah ada pemerintahan sakit? Tidak ada beberapa sakit, sudah kami berita. Terima kasih Pak Halilintar sendiri ya? Iya. Sudah? Hadir? Hadir? Masuk Pak Halilintar sendiri ya? Hadir ya Bu? Total jadi? Ya, berapa orang? Berapa lagi nih? Ehm... Empat. Empat. Dari keluarga baru-baru Pak Halilintar sendiri, bukan ada yang dijadikan sakit atau tidak? Ada, nantinya ada. Nantinya ada, tapi sekarang belum diperiksa? Iya. Menikah resmi dan pernikahan itu diperstui juga oleh istri pertananya Ibu Lenggung Gini. Itu terjadi pada tanggal 21 April 1998. Dan bercerainya tanggal 6 Maret 2006. Sudah bercerainya? Sudah. Berarti tercatat di, apa, catatan sipil ya Bu? Iya, di Bandung. Artinya negara ya? Iya. Kejadiannya di Bandung? Pernikahnya. Pernikahnya? Iya. Oke. Punya anak juga ya Bu? Punya anak perempuan. Tahu? Bu, kecil, gue tanya apa aja? Dari laporan dan perempuan. Pemberian laporan ya, pemberian laporan dan pengakuan terhadap si anak tersebut. Ya, percobaan yang terhadap si anak perempuan. Laki-laki, mas. Anak perempuan. Usianya, Bu? Usia? Usia waktu laporan 16, tapi sekarang 7 tahun. Bu, Pak Jengka sudah berlaku pasang sih. Beriksa, mungkin yang mana dari satu sendirian, kooperatif atau seperti itu? Kooperatif. Bu, sejauh ini bawa alat bukti apa aja, Bu? Kemarin? Nah, itu nanti kita terangkan. Salah satunya, Bu, mungkin surat kelahirankah atau buku nikah? Ya, pasti kalau kelahiran, pasti. Buku nikah juga, Bu, ya? Bu, di kedepannya akan ada pasang lagi. Kapan, Bu? Kapan rencana, Bu? Dari keluarga baru di keluarga ini tak sendiri, Bu, kapan rencana? Nanti kita rencanakan berikutnya. Bu, izin, Bu, terkait pasal apa? Untuk pasalnya sendiri, pasal 76A dan 76B, Juntur 77, Undang-Undang RI, nomor 35, tahun 2004. Tentang? Tentang, Bu? Tentang diskriminasi anak. Bukan penelantaran, ya? Diskriminasi. Diskriminasi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Tapi benar, Bu, ya? Ada kehadirannya, ya? Ada laporannya. Anaknya sendiri dibawa? Ada. Di bawah waktu laporan, di bawah anaknya? Anak. Ya. Ya. Atauelah. Bu, ya. Terima kasih.